eh lu para anak anak anjing, lu beri pada tobat dah lu mati, keadaan konyol, kena jurus corona eh kan kan kejak-kejak, nyeh 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 berah mati mampus lu Halo teman-teman, welcome back to Ingojira Spot Channel terima kasih teman-teman udah mampir dan nonton video ini meskipun videonya buruk ya, tapi gak apa-apa lah oke kali ini saya mau bahas film lagi seperti kemarin film ini adalah lanjutannya film kemarin film ini berjudul Final Destination 5 film ini merupakan sequel kelima sekaligus sequel terakhir dari Final Destination oh iya, film ini juga masih menceritakan hal yang sama sekolopok manusia yang berusaha menghindari kematian namun ada beberapa perbedaan di film ini dimana film ini dirilis tahun 2011 2 tahun setelah film Final Destination yang keempat dan film ini juga diproduksi oleh Weather Bros jadi ada sedikit efek-efek yang seru lah tapi tetap kengerian di film ini tetap seperti film Final Destination yang lain oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita cekidot film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok manusia yang tengah bersiap untuk menjalani tour bisnis oh iya, sebelum itu kita akan perkenalan dulu ya kenalin ini Sam, Molly, Candice, Peter, Olivia, Ishak dan yang lain kita akan panggil secara fisik ya si botak dan si coklat oke lah, singkat cerita mereka semua pun berangkat namun si Ishak ditelepon oleh seseorang karena suara di bis terasa berisik ia pun menyendiri di sebuah ruangan sedangkan yang lain sedang melihat pemandangan hingga mereka sampai di sebuah jembatan yang sedang tahap renovasi terlihat jembatan tersebut sangat panjang ya lalu si Sam merasa ada yang aneh dengan jembatan tersebut namun dia normal aja ia pun akhirnya santui-santui aja hingga tiba-tiba bis berhenti mendadak hingga membuat jempol si Sam tertacap sebuah besi dan jempolnya pun berdarah lalu terlihat televisi yang mengalami kerusakan sinyal dan radio yang juga sinyalnya lobet hingga tiba-tiba angin kencang pun menerpa sehingga menyebabkan struktur jembatan pun akhirnya goyang-goyang karena itu adalah jembatan gantung dan alhasil beberapa kerusakan tanah pun terpecah dan menyebabkan tanah pun terbelah merasa ada yang aneh dengan jembatan tersebut mereka semua pun keluar dan tak lama benar saja jembatan pun terbelah dan semuanya pun dimulai terima kasih telah menerima S Mao T E A 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 Oh Shit! Oh, look here. I see the rally! Birmingham! Terima kasih telah menonton! Promenation Itu semua hanya firasat si Sam saja Namun seperti biasa, semua yang terjadi selanjutnya benar-benar terjadi Merasa semuanya akan terjadi, si Sam pun mengajak si Molly sebagai mantan pacarnya untuk keluar Begitu pula dengan beberapa orang-orang yang lain Mereka semua pun keluar dan tak lama benar saja Jembatan pun ambruk Semua orang bertanya-tanya bagaimana Sam bisa tahu Lalu saat diinterogasi oleh pak polisi, si Sam hanya menjelaskan bahwa ia mendapat penglihatan di mana jembatan yang akan ia lewati ambruk Dan saat keluar benar saja, jembatan pun ambruk Namun polisi yang menginterogasinya merasa tidak percaya dengan Sam Namun seniornya berkata bahwa runtuhnya jembatan tersebut murni karena angin yang amat-ramat sangat kencang Sam dan teman-temannya pun diperbolehkan pulang Lalu berita pun juga sudah menyiarkan tentang kecelakaan di jembatan tersebut Lalu Sam and friend pun mendatangi pemakaman untuk menghormati mereka yang telah tiada Hingga saat mereka pulang, mereka pun bertemu dengan si penjaga makam Wow, ini orang dari Final Destination 1 sampai 5 masih nongkol aja lubang hidungnya Ya udahlah Lalu si penjaga makam tersebut berkata bahwa kematian tidak suka dicurangi Merasa aneh, Sam dan Peter pun pulang Lalu terlihat di tempat bekerja si Sam di sebuah tempat restoran Sam adalah seorang koki ya Terdapat ada seorang pelanggan yang merasa bahwa makanan yang dibuat oleh Sam merasanya hambar Namun saat dirasa oleh temannya Sam rasanya normal-normal aja Lalu Sam pun pulang ke rumah si Molly Begini Sam pun menginap ke rumah Molly dulu Dan mereka pun ngobrol-ngobrol Namun Sam merasa ada yang aneh Lalu mereka berdua pun kembali ngobrol-ngobrol Sedangkan di tempat lain Peter dan Candice sedang ngobrol-ngobrol Dan Candice akan melakukan latihan olahraga akrobatik Namun si Candice merasa tidak yakin Namun Peter menguatkan si Candice Dan alhasil Candice pun memeradikan diri untuk mengikuti latihan Dan semuanya pun dimulai Semuanya terasa normal Candice sedang melakukan latihan akrobatik dengan sangat hebat Tapi ingat adegan tidak untuk ditiru Namun efek domino pun terjadi Sebuah air yang berasal dari AC pun menetes Dan tepat di sebuah kabel listrik yang tidak tertutup Dan alhasil listrik tersebut pun mengalir ke air Dan kini air pun berhaluskan listrik Dan hampir saja si Candice menginjaknya Namun sebuah handuk pun menolongnya Lalu si Candice pun ingin melakukan akrobatik Sebuah putar-putar melompat yang kayak gede lah kira-kira Lalu kawan Candice sedang melakukan latihan akrobatik keseimbangan Namun tiba-tiba kaki kawan si Candice tersebut Tertancap sebuah paku Dan alhasil semuanya pun terjadi begitu cepat Kemudian Sam pun mendatangi lokasi Dan dia pun bertemu dengan Peter dan turut berduka cita Namun Sam melihat ada si penjaga makam Namun saat ia menoleh kembali penjaga makam tersebut menghilang Ih ngeri Kemudian di tempat kerja mereka semua pun juga masih terasa hawa sedih Tentang kematian si Candice Begitu pula yang dirasakan oleh Peter Lalu si Isaac diam-diam mencuri sebuah benda Yang adalah kupon ke sebuah spa Yang adalah spa penyemijatan Kayak gitulah Lalu si Joklat datang dengan membawa banyak sekali minuman Dan Peter juga membagikan sebuah minuman permabokan Dan begitu pula mereka semua pun mabok bareng Sedangkan si Isaac sedang pergi ke sebuah spa yang ia temukan di kupon tersebut Dan sikat cerita ia pun sampai di spa tersebut Dan saat sampai di sebuah kamar Ia pun melihat ada sebuah patung Dan ia pun mengejeknya Dan ia mendapat azab karena si pemijat yang ia dapatkan tidak sesuai seleranya Dan bahkan ia sangatlah agresif Kemudian di tempat kerja mereka semua lagi enak-enaknya mabok bareng Namun si Olivia harus pergi duluan Namun saat ingin pergi sebuah foto pun terjatuh Dan pecah tepat di area wajah si Olivia Namun ia menganggapnya bodo amat dan langsung aja pergi Namun si Peter masih tertekan dan sangat ramah-sangat sedih Atas kematian pacarnya Candice Sedangkan di tempat kematian si Candice Sedang dilakukan kilas balik oleh para polisi Namun mereka tidak menemukan apa-apa Sedangkan si Isaac sedang menjalani perawatan Namun tiba-tiba teleponnya pun berbunyi Namun si orang tua tersebut melarang ada telepon saat perawatan Ia pun menyimpannya Lalu menusukan jarum ke tubuh si Isaac Dan menyuruhnya untuk tidur selama 30 menit Namun seperti biasa efek domino pun kembali terjadi Dan menyebabkan sebuah kertas terbakar Dan si Isaac pun terjatuh dari kasulnya Ia pun pingsan selama beberapa waktu Dan saat sadar terlihat alkohol sudah terpancar Dan karena teleponnya berbunyi menyebabkan sebuah lilin terjatuh Dan menyebabkan kebakaran Namun si Isaac selamat Tapi jangan senang dulu boy Lalu kemudian si Sam dan Molly pun berbincang-bincang Sam ingin pergi ke Paris dan mengajak Molly Namun Molly masih bingung Namun tiba-tiba datanglah Peter Dan di spot tersebut sedang ada banyak polisi Yang sedang menyelidiki tentang kematian si Isaac Dan terlihat si pria pemakaman tersebut ada juga di sana Dan merasa ada yang aneh dengan pria tersebut Sam pun mendatangi pria tersebut dan bertanya Siapa kau? Kenapa kau selalu mengikuti kami? Apa yang kau lakukan? Kemudian si pria tersebut menjawab menjalankan tugas Dan si Sam ingin yang lebih jelas Dan pria tersebut menjelaskan Bahwa kematian tidak suka dicurangi Seharusnya mereka semua tewas saat di jembatan tersebut Namun si Sam mengubah polanya Dan membuat mereka semua hidup Namun seharusnya mereka semua tidaklah hidup Dan kini kematian menghampiri mereka Lalu pria tersebut pun pergi Kemudian mereka pun mencari si Olivia Sedangkan si Olivia sedang berada di sebuah klinik mata Ia sedang ingin menjalani operasi mata Kemudian ia pun menjalankannya Semua terlihat normal Hingga si dokter yang memeriksa Olivia pun pergi dulu sebentar Namun efek domino pun seperti biasa Kembali terjadi Dan menyebabkan sebuah keeroran Dan saat Olivia berusaha mengambil sebuah alat pengontrol Tiba-tiba alat tersebut terjatuh Dan menyebabkan laser di atasnya menyala Dan hasil mata Olivia pun terlaser Lalu mereka semua pun datang dan mencari Olivia Namun si dokter menganggap Olivia baik-baik saja Namun tiba-tiba mereka mendengar suara Olivia berteriak Mereka pun menghampirinya Namun terlambat Kemudian Sam dan Molly masih menentangkan diri Setelah melihat teman mereka mati di depan mata mereka sendiri Kemudian polisi pun menghampiri dan bertanya Sebenarnya apa yang terjadi Kalau dua kematian itu mungkin kebetulan Tapi ini sudah tiga Sebenarnya apa yang terjadi Kemudian Sam berkata bahwa seharusnya mereka semua telah mati di jembatan tersebut Namun Sam telah merubah tanggalan kematian Sehingga mereka pun berhasil selamat Namun sesuatu berusaha untuk mengaturnya ulang Dan mereka pun mati satu persatu Namun polisi tersebut masih tidak paham Namun Sam dan Molly pun pulang duluan Lalu keesokan harinya Sam dan Molly pun berada di rumah Molly Dan mereka berbincang-bincang Kemudian si Sam kembali mengingat tentang kejadian di firasatnya Dimana semua kematian yang ia temukan Sesuai urutan kematian di firasatnya Candice yang pertama Kemudian Isaac Lalu Olivia Lalu siapa yang selanjutnya Kemudian Sam berganti Dengan diperlihatkannya si coklat Yang lagi ditantang oleh salah satu karyawannya Karena merasa tidak terima Ia pun memanggilnya Dan mereka berdua pun berdebat Namun saat mereka berdua berdebat Terjadi kesalahan konstruksi Di sebuah alat yang berada di atas mereka Dan alhasil Hampir saja buung-buung karyawannya itu lenyap Namun ternyata Kemudian si Peter pun mendatangi si botak yang adalah bos di sana Ia berkata bahwa salah satu karyawannya pun telah tewas Kemudian Sam, Molly, dan Peter pun mendatangi si coklat dan berdebat Si Peter menganggap bahwa si coklat telah membunuh si karyawannya itu Dan dengan begitu Nyawa karyawannya tersebut pun akhirnya masuk ke jiwa si coklat Dan alhasil si coklat pun terhindar dari kematiannya Dan sekarang giliran siapa Semua pun bertanya kepada Sam Lalu si botak mendatangi mereka Dan secara kebetulan Iya si botak lah yang selanjutnya Kemudian saat malam si Sam pun bertegas untuk pergi bekerja sebagai koki Namun Molly melarangnya Karena takut si Sam akan kenapa-kenapa Karena didapur kan berbahaya ya Ada pisau, ada mesin penggiling, banyak lah Namun Sam bertegas untuk pergi bekerja Lalu Sam pun bekerja Dan di dapur si Sam pun mulai merasa was-was dengan benda-benda yang bisa membunuhnya Bahkan ia pun juga hampir saja terbunuh beberapa kali Namun ia pun selamat sampai akhirnya pekerjaannya pun selesai Lalu saat malam ia pun mengajak Molly untuk makan bareng Dan dijaga oleh sang polisi Siapa tahu ada apa-apa Kemudian Peter pun datang dan ingin ikut makan bareng Kemudian mereka semua pun ngobrol-ngobrol Si Peter sudah tahu bahwa sekarang adalah gilirannya Karena itu ia berusaha untuk membunuh seseorang untuk mendapatkan nyawanya Namun ia merasa tak tega Karena ia menganggap semua orang tidak pantas mati Begitu pula dengan pacarnya si Candace Namun tidak untuk si Molly Ya ternyata Peter ingin membunuh si Molly Karena si Molly tidak mati saat di jembatan di firasat si Sam Dan disinilah adegan kejar-kejaran seperti di film India pun dimulai Not done yet Sam Where is she? Death is after you too This is crazy Peter For a minute alright You are not a killer I don't want to die yet either Are you okay? Are you okay? I don't want to die yet I don't want to die yet Tell Candace Dan saat ingin terbang terlihat ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi Dan ternyata mereka berdua adalah si Carter dan Alex di film Final Destination yang pertama Dan ternyata film 1 jam setengah yang kita lihat ini berlangsung sebelum film Final Destination yang pertama Dan you know lah endingnya Oh my god Sam I got you No 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 Tamat ending yang membak Sorry kesel Film pun berakhir Walaupun endingnya ngenes So So Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton